Halo Halo semua kali ini Rehotronica akan upgrade TP-Link MR322 full versi 2 ke ddwrt ya ya mungkin yang suka atak atik ngoprek router Hai lihat aja ya videonya ya Hai yang pertama disini kita akan coba untuk mencari firmware nya dulu ya sebelum ke tahap berikutnya disini kita tuliskan dulu ddwrt Hai jatabes nah disini ada tulisan ddwrt router database ya dia klik aja Ayo kita harus mendownload dulu filenya Nah setelah masuk ke Hai situs ddwrt disini kita ketikan aja untuk mencari nah disini atau kita ketikan saja atau cari yang mana yang support ya karena kita menggunakan saya menggunakan tv-link disini cari tv-link nah disini saya menggunakan tv-link versi tv-link MR322 full versi 2 ya jadi disini kita tinggal klik nah disini ada dua file yang kita harus download yang pertama Hai faktor image Hai pinnya kita klik disini hai 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 dan yang ini yang kedua ya kita harus download hahmah hahmah hahha hahmah still Hai ini sekarang kita masuk ke browser ya kita masukkan IV routernya admin nah ini adalah router MR3220 versi 2 ya Hai jadi disini Hai mungkin Anda besen dengan aslinya Hai yang suka oprak oprak jadi sini masuk ke sistem tol ya lalu masuk lagi firmware nah disini ada tulisan firmware upgrade ya Hai lalu cari file yang tadi kita downloadnya Indonesia sudah pindahkan ke ini Hai nah ini klik faktori to ddwrtvn ya Hai nasa masuk di sini lalu klik upgrade Hai klik Oke Hai tunggu sampai robotnya Hai sampai robot ini 100% Hai sudah sukses Hai sekarang tinggal mengubah ya Ayo kita klikkan dulu hilangkan dulu di sini tunggu sampai Hai ini berwarna kuning nah setelah ini kita masuk lagi Hai jadi disini IPnya udah berubah ya satu satu ini 192.168 titik kalau tadi titik kosong sekarang jadi titik satu titik satu ya Hai oh ininya belum berubah jadi kita harus masuk dulu ke Ovan Network and sharing center ya di sini karena masih kosong dari bagiannya Hai di sini karena masih kosong jadi ubah jadi satu ya hai 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 oke sudah masuk ke dwrt karena disini masih default jadi kita bikin usernamenya dulu disini biar gampang yang bisa diingat aja apa aja contoh saya menggunakan admin defaultnya nah di bagian ini kalau lama diklik ini aja ya jadi masuk lagi masukkan dulu ip lagi ya yang kedua adalah kita masuk ke disini ada tulisan Admitration klik kita masukkan lagi yang tadi kita buat karena disini menggunakan defaultnya admin nah disini kita update kedua ya disini cari file yang tadi kita download yang kedua nah ini tadi yang pertama tadi ini yang kedua sekarang ini lalu klik upgrade sebetulnya tadi juga udah bisa ya digunakan ini untuk menyempurnakan mungkin mungkin agak sedikit lama tunggu saja sampai selesai nah setelah ini baru kita masuk ke status untuk pengubahan hitun oke tekan tunggu putaran yang warna hijau ini sampai beres ya Nah setelah masuk ini bisa kita diubah Misalnya jadi access point atau jadi membuat Jadi repeater ya Dan untuk jadi repeater atau untuk menemukan hotspot Saya sudah share di video sebelumnya Cara naik hotspot dengan DDWRT Cuma dengan TP-Link WR740 Nah disini juga sudah jadi berubah jadi 741 Karena sudah jadi DDWRT Oke kita akan cek statusnya Kita masukkan lagi password yang tadi kita buat ya admin Untuk mengganti Wirelessnya Karena ini masih tampilan DDWRT ya Lalu masuk ke wireless Nah disini kita ubah jadi nama yang Anda inginkan Lalu klik Simpan ya Untuk wirelessnya disini ya Nah disini sudah berubah ganti jadi off-ride Nah untuk mengganti ini kan belum ada password ya Jadi kita harus mengganti password Klik disini 2 Klik disini 2 Nah lalu ini bagian pembuatan password Lalu klik Apply setting Nah sekarang sudah ada ya Sudah di password Jadi kita harus kalau melalui Wi-Fi kita harus mengasukkan dulu Nah sudah masuk Oke cukup sampai disini dulu Cara Mengubah Atau mengupgrade TP-Link MR3220 Versi 2 Ke DDWRT ya Oke jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe dulu ya Dan aktifkan loncengnya Semoga Tutor ini Yang baru pemula Bisa bermanfaat Okey Tak